Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Irfan Kamilfam Yang beralama di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 Ataupun di kolom komentar Alhamdulillah Ini konsentrat yang kita buat untuk indukan Tapi ini kemarin terlalu banyak tumpi Jadi kita Karena rumput kemarin banyak Jadi kita terbanyak tumpi Kalau ini sudah pakan siap jadi atau complete feed Yang biasa kita berikan Ini sekitar 80% rumputnya Yang sisanya 20% Dari 10% lagi Bahan kering 10% konsentrat Karena ada daun singkongnya Kalau ini yang kemarin kita bilang Singkong kita chopper Kita campur pongkol singkong Kalau kita chopper Kita campur pongkol singkong Nanti biasanya menggumpal disini Kita campur BKK Kita campur CGF DDGS Kopra Polar Tanpa menggunakan Dedak Dan tidak lupa Kita menggunakan Premik juga Yang paling utama Adalah premik Karena yang membantu Pemaksimalan Dari bahan-bahan yang ada Nah ini Nah ini Dengan yang tadi agak beda Ini karena Tadi bahan Tambahan seratnya Berupa tumpi Kalau ini Berupa pongkol singkong Nah ini Dumban banyak Lagi makan Nanti kita lihat Yang Sudah Sabe Nah ini Dua-duanya pada makan Eh Bentar Nah ini 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 cempeh-cempenya makan Cempeh-cempenya makan Indukannya ada disini Dan ada disana Samping Nah ini F2 Awasi Tadi ada juga yang sudah Kita sapih juga Nanti kita Lihat disana Ini kita Ada cempeh-cempenya Yang agak kecil kan Dia Bisa Makan disini Kalau agaknya sudah besar Dia Tidak suka disini Dia sukanya Makan di atas Di palungan Nah nanti Cempeh-cempenya Berkeliarannya ya Ke Mana itu Nah itu Ada bulungan itu Ada lubang itu Disitu Yang indukannya ada Dis sebelah Kalau indukannya disini Disamping situ Sekarang kita Terbanyak Terbanyak Lubang-lubangnya Nah ini Ini sebelum Masa kawin Kita Taruh disini Biar Cempeh-cempenya Sudah adaptasi Makannya Krip-krip Biar nanti Biar Lebih maksimal Karena Yang ada di kandang Sebelah sana Cempeh tidak Makan krip-krip Hasilnya juga Tidak terlalu Signifikan lah Terutama Pertambahan bobotnya Mungkin Kalau indukannya Sudah Bunting Sebelum kita Srapeh Kita taruh disini Dulu Nanti Biar cempeh Berkeliaran Makan disini Baru kita Srapeh Nah ini Cempehnya Makan Cari makan Sendiri Nah di kandang ini Kan Tidak ada Sama sekali Tidak ada Great feet Memang Terkadang Ada yang Tanpa Great feet Dia Bisa Maksimal Tapi Kalau kita Maksimalkan Dengan Great feet Dia jauh Lebih berkualitas Lagi Kita Selalu Katakan Kita usahakan lah Selalu Per dua bulan Dua minggu Kita Kasih Apa Penimbangan Harapannya Yang paling utama ya Kita biar Bisa Mengekvaluasi Performa Atau Pertambahan Bobo cempeh itu Kalau ada trouble Kan kita bisa Dua minggu yang lalu Bobo sekian Kok Penambahan Cuma sedikit Ini karena apa Karena apa Kan kita bisa Mengevormilasi Kalau memang Tanpa Great feet Ya Pertambahan Bobo nya Ya Standar Tidak Signifikan Pertama 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 kalau yang sudah Bobo Katakan yang Dara-dara Diri Apa Dara lah Diri ke Mau siap kawin Itu kita Taruh disini Biar Tidak terlalu Gemuk Dia Pertama 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 Bobo nya Sedikit Demi sedikit Tapi Dengan Kesiapan Usia Kematangan Organ Reproduksi Bobo nya Juga ideal Intinya Sekitar 35 ke 40 Nanti kalau Setelah Melahirkan Harapannya Bisa mendekati 50 lah Harapannya Biasanya Disitu Kalau untuk Yang F1 Awasi F1 Dorper Ini juga F1 Dorper Belum Belum Laktasnya Sudah 50 Lebih Itu juga Sama Itu Terkadang Kalau kita Tidak Paco Meskipun Dia Memang Berkualitas Dia akan Jumbo sendiri Ini 45 Ini 52 Disitu Untuk Harganya Ya 120 Nanti Bunting Alhamdulillah Kalau pun Tidak Wajib Di koloni Lagi Dengan Full Dorper Ini Dengan Merino Untukannya Dulu Ini Dengan Teksel Posturnya Tinggi Nah ini Kalau yang F1 Dorper Itu Nanti Yang F1 Dorper Lepas HP Kita Kalau Lepas HP Ya Sudah HP Kita Lihat Disana Nah ini Kita Di kandang Sini Yang Baru Tadi Kita Baru Kita Lepas HP Kalau Ini Indukan Kemarin Ada Yang Indukan Ternyata Laktasi Satu Sudah 40 Lebih Kalau Ini Sudah Mendekati 40 Lebih Kayaknya Ini F1 Kalau F1 Dorper Ini Nanti Mungkin Bisa Dipaketkan Dengan Jantan Itu Ini Nanti 120 Kalau Yang Ini Nanti Kalau Sepaket 90 Disitu Sepasang Dorper Dorpot Nya Itu 31 Kalau Yang Betina Ini Sekitar 30 Kalau Mana Lagi Kalau Untuk Awasinya Jantan 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 S2 Ini Yang Ini Yang Ini Yang Ini Ini Anak Kembar Kembar Kembarannya Sampingnya Sampingnya Tanduknya Bagus Berkualitas Ke Subang Kalau Yang Ini Untuk Harganya 175 Per Kilo F2 Awasi Kalau Yang Ini Itu Sudah Laku Bobo 32 Tapi Ini Mungkin Akan Release Kalau F1 F1 Dorper Ini Karena Sudah Samping Sekitar Dua Mingguan Nanti Yang F1 Dorper Ini Ke Jember Kita Cukur Bulu Obat Cacing Obat Cacing Lagi Mungkin Dua Minggu Dari Sekaleng Mungkin Sudah Siap Samping Ini Bobo 26 Posturnya Lebih Ke Bulet Bulet Tapi Lebih Garang Kalau Dua Awasi Lebih Tinggi Tinggi Ini Kadi Kita Juga Sudah Sapi Beberapa Betina Sudah Sudah Bobo Bobo Dua bulan Lebih Ada Juga Yang Katakan Kayak Ini Bobo Ditinggal Indukannya Mati Kita Satu Bulan Cuma Mengandalkan Kripil Alhamdulillah Bobo Boonya Sekitar Tujuh Belasan Tujuh Belasan Sampai Lapan Belasan Ada Tiga Ekor Satu Dua Tiga Itu Satu Awasi Dan Ada Juga Yang Kemarin Ada Agak Stres Kita Pindah Kesini Juga Ini Makanya Kita Dua Minggu Sekali Ada Penimbangan Biar Kita Tahu Ada Yang Stres Atau Tidak Ada Yang Trouble Atau Tidak Kalau Ada Trouble Disini Biasanya Kita Taruh Disini Untuk Yang Betina Ini Ini Anak Kembar Empat Ini Kan Mungkin Kalau Kita Cukur Bulunya Sangat Kurus Nanti Mungkin Kita Tambah Intermexen Lagi Biar Lebih Gemuk Dan Korkur Ini Juga Hampir Sama Dia Dilihat Dari Bulunya Kan Agak Kurus Bulunya Kusam Jadi Kita Ada Tiga Ekor Evaluasi Tadi Yang Satu Dua Tiga Ini Betina Kita Perbaiki Dulu Ini Pertambahan Bobotnya Meningkatnya Sedikit Dan Ini Juga Sama Kalau Yang Ini Malah Turun Dia Mungkin Stress Jadi Kita Treatment Pakan Apa Dominan Apa Pakan Penguat Tetap Ada Rumputnya Tapi Rumputnya Kadarnya Sekitar 2-5 Persen Di situ Kalau Indukan Indukan Ini Yang Cross Cross Ini 100.000 Per kilo Ini Ada 4 Masih Sisa 4 Kalau Yang Teksel Ini 120 Kalau F1 Dorper Ini 150 Kalau Mungkin Tanpa Timbangan Mungkin Mungkin Sekitar 6 Juta Setengah Belum Termasuk Ongkir Kalau Kita Timbang Mungkin Bisa Mendekati 7 Setengah Ini Bobotnya Mendekati 50 Kalau Yang Ini Blackhead Ini Ini 9 Setengah Belum Termasuk Ongkir Bobotnya Juga Mendekati 50 Terakhir Kita Timbang Bobotnya 48 Setengah Mungkin Dengan Seiring Kegemukan Dan Birahinya Apa Usia Kandungannya Bertambah Ya Mungkin Bisa 50 Lebih Kita Ambil Cross Cross Seperti Ini Harapannya Bisa Beranak Dua Yang Maling Utama Disitu Dan Katakan Cross Sendiri Katakan Dengan Yang Teksel Ini Ini Posturnya Lebih Tinggi Lebih Panjang Ini Dengan Yang Teksel Ini Hampir Sama Bobotnya Jadi Sama Sama Bobotnya Tapi Kita Harapannya Itu Bisa Dia Bisa Beranak Kembar Disitu Soalnya Alhamdulillah Dalam Periode Awasi Ini Ini Banyak Yang Kembar Dua Bahkan Ada Yang Cempi Tadi Kembar Tiga Ada Yang Kita Tadi Bawa Kesini Juga Dia Kembar Tiga Dan Contoh Ini Indukannya Ini Ini Kembar Empat Selamat Dua Yang Dua Mati Disitu Kalau ini Kembar Dua Ini Ke Nganjuk Dia Untuk Kawin Butina Lokal Ekor Sedang 90 Rp 90.000 Per Kilo Kalau Yang Tadi 100.000 Kalau Untuk F2 175 Untuk F2 Awasi Kalau Untuk Dorpernya Ini 90 Nanti 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 Bisa Paketkan Dengan Yang Dorper Betina Ini 120 Ini Kalau Kalau Crosingan Ini Bebotnya Sekitar Range Harganya 40 Sampai 50 Harganya 100.000 Per Kilo Kalau Yang Ini 50an Kilo Ini 120 Itu Juga Hampir Sama 50an Kilo Harganya 150 Per Kilonya Itu 200 Kalau Timbangan Kalau Jogrok 9.500.000 Mungkin Itulah Mungkin Kalau Peternak Yang Lagi Memulai Lagi Belajar Mungkin Kalau Yang Pas Yang Pernah Sudah Pernah Beranak Di Kandang Di Makanya Kita Apa Jualnya Laktasi Satu Laktasi Dua Itu Harapannya Peternak Pembeli Yang Lagi Memulai Itu Tinggal Meneruskan Kalau Sudah Pernah Beranak Tinggal Meneruskan Saja Tidak Perlu Katakan Kalau Biar Biasanya Kalau Kita Pakai Pejantan Impor Itu Biasanya Janin Besar Beresiko Kalau Kita Tidak Bisa Membantu Atau Tidak Kita Tidak Pas Waktu Melahiran Kita Tidak Tahu Biasanya Mati Terlalu Besar Atau Bagaimana Biasanya Disitu Kendalanya Dan Yang Paling Utama Kan Kalau Sudah Indukan Dia Sudah Pernah Merawat Cempe Sampai Besar Kalaupun Kita Tidak Ada Indukan Yang Trouble Yang Tidak Bisa Merawat Indukan Biasanya Untuk Yang Pertama Kita Biarkan Kita Tidak Jual Nanti Yang Kedua Kok Tetap Sama Biasanya Kita Jual Ke Pasar Meskipun Katakan Bagus Dan Yang Paling Utama Kita Bisa Merawat Cempe Misalnya Kalau Bradding Itu Yang Paling Utama Indukan Bisa Merawat Cempe Meskipun Bagus Kalau Tidak Bisa Merawat Cempe Percuma Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Salam Ngaris Salam Ternak Salam Sukses Semoga Bermanfaat